Menjadi driver bis lintas Sumatera tak hanya bermodal punya kealian memacu bis saja, namun harus punya nyali dan paham kondisi jalan. Perjalanan bis lintas Sumatera tak selalu mulus dan aman untuk dilalui sejumlah pengemudinya. Beberapa driver mengaku ada beberapa ruas jalan yang masih banyak aksi kejahatan. Pernahkah kalian dengar daerah Simpang Meo? Mungkin bagi kalian yang dari daerah Sumatera sudah familiar dengan daerah ini. Nah di video kali ini kita akan mengulas tentang daerah Simpang Meo, jalur yang dikenal rawan bagi para pengemudi bis dan truk. Oke mari kita ulas bersama di playlist baru kita Jalur Lintas. Simpang Meo merupakan daerah rawan tindak kejahatan. Seperti pembegalan, pungli, pemalakan, dan marak juga terjadi tindakan pelemparan batu ke kaca kendaraan. Secara administratif Simpang Meo berada di Tanjung Enim, kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Simpang Meo dilalui oleh jalur lintas tengah Sumatera. Untuk itu banyak kendaraan seperti truk dan bis lintas Sumatera juga melewati kawasan Simpang Meo ini. Yang membuat daerah ini menjadi lebih terasa mencekam adalah kondisi geografisnya dengan medan yang berliku serta dikelilingi oleh kawasan hutan. Hal itulah yang mendukung para oknum kejahatan untuk bisa melakukan aksinya. Beberapa supir bis dan truk merasa was-was jika melintas kawasan itu saat malam hari. Tak sedikit dari mereka juga pernah mengalami tindak kejahatan seperti pemalakan dan pungli berkedok uang retribusi keamanan. Jika tak memberikan uang keamanan maka konsekuensinya kendaraan yang mereka bawa akan jadi sasarannya. Menurut cerita seorang supir yang biasa membawa bis akap lintas Sumatera. Simpang Meo ini sering terjadi pohon tumbang melintang di tengah jalan. Padahal gak ada hujan gak ada angin kencang. Tentu itu hanyalah motif mereka para oknum untuk melakukan pungli. Seorang driver bis ALS menceritakan seperti apa rawannya di daerah itu ke salah satu media online. Kalau abang mau tahu itu Simpang Meo sepanjang Sumatera Selatan. Mereka minta duitlah. Seringlah di situ ungkap Ucok rangkuti kepada beritatrans.com. Ucok menceritakan jika melintasi jalan rawan tersebut dia tidak akan berhenti untuk memacu bisnya. Jika bis berhenti maka dikhawatirkannya akan datang sejumlah orang yang akan melakukan pemalakan uang kepadanya. Selain itu Ucok juga mengkhawatirkan adanya aksi pelemparan batu kepada bisnya. Kalau orang itu minta kasihlah 200-300 daripada duit 3 juta rait gara-gara kaca pecah ya kan ucap Ucok. Ucok mengukapkan dirinya dan beberapa teman sopir lain takut untuk berhenti di kawasan tersebut. Lantaran bis akan didatangi sejumlah orang yang akan melakukan pemalakan terhadap bis mereka. Kalau berhenti habislah kita. Kalau mogok di situ udahlah capek kali. Nanti dimintai uang dengar kaget karena ban pecah. Uang jaga keamanan macam-macam alasan orang itu sambung Ucok. Para supir bis lintas Sumatera mereka tahu kalau daerah Simpang Meo merupakan daerah rawan. Mereka akan memperhitungkan waktu yang tepat untuk melintas. Biasanya mereka menghindari malam hari untuk melintas di sana. Sebenarnya bukan hanya Simpang Meo saja. Beberapa daerah lain di Sumatera juga marak tindak kejahatan seperti itu. Dan seakan-akan tak pernah hilang dan ada habisnya para pelaku kejahatan di sana. Meskipun penertiban oleh aparat juga kerap dilakukan. Lalu akan sampai kapan para supir lintas Sumatera akan terus dihantui rasa was-was. Dan akan berapa rupiah lagi uang yang mereka keluarkan untuk uang keamanan. Ini adalah jalanan umum siapapun merhak untuk melintas tanpa ada penghutan apapun. Karena mereka supir bis punya tanggung jawab yang besar atas keselamatan penumpang yang mereka bawa dan armada bis yang mereka bawa. Para oknum kejahatan seakan-akan tak pernah mau sadar bahwa daerahnya sendiri yang seharusnya mereka banggakan. Namun mereka merusak nama daerahnya sendiri yang dicap sebagai daerah rawan kejahatan. Well meskipun daerah sana rawan kejahatan tapi jangan digeneralisir kalau orang-orang sana jahat semua. Tentunya di sana juga masih banyak orang yang baik yang juga menentang adanya tindak kejahatan. Oke dan sampai disini dulu episode jalur lintas perdana kali ini. Dan nantinya kita akan banyak mengulas lagi jalur-jalur lintas lainnya. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.